Assalamualaikum, hai teman-teman semua, ketemu lagi di Dapur Lezat Kaka Issal Hari ini teman-teman kita akan mengolah ikan sarden, ikan kaleng menjadi gulai ikan ala Aceh Nah, buat teman-teman yang penasaran gimana rasanya, teman-teman wajib klik subscribe dulu dan hidupkan tombol loncengnya karena gak ada ruginya teman-teman Hanya mengklik tombol subscribe saja ya Terima kasih Jadi teman-teman disini ada satu kaleng sarden, disini aku pilih yang sarden ABC Kemudian disini ada dua buah labu jipang, kemudian ada tomat biar lebih seger, kemudian ada sere sama daun kari Untuk bumbu halusnya teman-teman, disini ada cabai rawit, cabai merah besar, asam sunti, sedikit kunyit Dan disini ada sedikit jahe, bawang merah dan bawang putih Kita akan blender Kita akan potong-potong dulu untuk labu jipangnya ya teman-teman Nah, disini kita kupas dulu kulitnya Nah, untuk labu jipangnya pilih yang lebih muda ya teman-teman, supaya enak Karena kalau labu jipang itu dia semakin muda, itu semakin manis teman-teman, jadi enak Nah, disini untuk kulitnya gak harus bersih, kita kupas ya Karena labu jipangnya masih muda, jadi masih bagus kulitnya Kemudian kita akan potong-potong Nah, jadi buat teman-teman yang gak suka pakai labu, boleh ya teman-teman Jadi gak usah sayuran juga, boleh Nah, kita potong tipis-tipis seperti ini, biar cepat empuknya Nah, kita potong labu jipangnya, sampai dengan selesai ya teman-teman Nah, sekarang kita akan lanjut untuk menghaluskan bumbunya Ini semua bumbu udah kita cuci bersih Kemudian kita masukkan sedikit air ya, supaya blendernya mutar Nah, ini siap kita blender Nah, kalau udah siap semuanya, sekarang kita panaskan sedikit minyak Kita tumis dulu bawang merah, teman-teman Jadi ada bawang merah sincang yang kita tumis dulu, supaya aromanya itu lebih harum Karena kalau masakan Aceh itu teman-teman, selain daun kari Ini untuk bawang gorengnya ini wajib ya teman-teman Supaya aroma kuahnya itu lebih gurih kayak gitu Kita masukkan juga daun karinya sama serai yang udah kita geprek Kita tumis harum ya, sebentar Nah, kalau udah harum, teman-teman kita masukkan bumbu yang udah kita haluskan tadi Nah, untuk bumbunya juga kita akan tumis sebentar Nah, kita tunggu sebentar ya teman-teman Supaya bumbunya juga harum Teman-teman, kita masukkan langsung buah labu yang udah kita cuci bersih Nah, karena kalau untuk ikan sardenya itu memang udah matang ya teman-teman Jadi tinggal kita nyatuin aja kuahnya Jadi disini kita matangin dulu labu jipangnya ini Kita kasih sedikit air Kemudian kita ini akan tutup ya teman-teman Kita tunggu dulu sampai buah labunya ini matang Kita tutup aja biar cepet teman-teman Nah, kalau udah teman-teman langsung kita masukkan ikan sardennya Nah, kita akan tunggu sebentar lagi ya teman-teman Karena untuk labu jipangnya ini udah matang Ikan sardenya juga udah matang Jadi kita tunggu sekali mendidih aja udah cukup Nah, disini aku kasih air Supaya kuahnya itu encer teman-teman Karena aku menurut aku kalau terlalu kental gak enak ya Nah, jadi supaya kelihatan kalau ini kuah Apa namanya, gula ikan ala kampung Aceh Seperti itu Kita kasih juga tomat biar lebih seger Jadi ada asem-asemnya Karena ikan sarden itu menurut aku gak ada asem Teman-teman manis kayak gitu ya Sausnya manis Jadi kita tambahkan tomat supaya lebih seger Dan jangan lupa kasih garam Untuk penyedapnya teman-teman boleh cicipin Kalau misalnya perlu ditambahkan penyedap lagi silahkan ya Nah, kalau aku enggak teman-teman Karena ikan sarden itu udah manis Tidak perlu penyedap lagi teman-teman menurut aku Kita tunggu sampai mendidih ya teman-teman Wahnya udah menyatu teman-teman Udah aku icip semuanya udah beres Udah mantap Sekarang waktunya kita mau makan siang teman-teman Jadi buat teman-teman yang udah menonton Wajib buat kalian klik subscribe Dan hidupkan tombol loncengnya ya teman-teman Gak ada ruginya kok teman-teman Hanya mengklik tombol subscribe aja Siapa tahu menu yang kami bagikan Bisa menjadi menu andalan buat teman-teman Semoga ya Semua terima kasih banyak yang udah menyaksikan Semoga apa yang kami bagikan bermanfaat Sekian video hari ini Selamat makan siang semuanya Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati